Halo para pecinta Battlethrough The Evans dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuih lah kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memulai proses pelatihan. Xiaoyan mengeluarkan 1 juta pil Origin Abadi dengan lambayan tangannya. Origin Abadi yang kaya pun segera terpancar keluar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat karena sudah lama tidak ada pergerakan di dalam tubuhnya. Rusaran di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini menunjukkan sedikit kelonggaran. Selama ada origin ki yang cukup bagi Xiaoyan, Xiaoyan seharusnya bisa menembus ke tahap menengah bintang 1 dosian. Pada akhirnya dengan api surga widi telapak tangan Xiaoyan, ia segera memurnikan semua 1 juta pil Origin Abadi. Xiaoyan juga mulai menyerap Origin Abadi dengan gila-gilaan seperti lubang hitam. Origin Abadi pada saat ini beredar dengan cepat dan semakin cepat dan benar-benar tampak besar. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk sepenuhnya diserap oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghirup udara putih yang panjang dan kekuatannya juga pada saat ini telah meningkat ke tahap menengah bintang 1 dosian. Kecepatan peningkatan semacam ini sudah sangat cepat di mata dari orang lain. Tetapi bagi Xiaoyan pada saat ini kecepatan seperti ini masih belum memuaskan Xiaoyan. Xiaoyan khawatir akan sulit untuk bertahan dalam kontes 10.000 alam oleh karena itu Xiaoyan harus menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun akhirnya bergumam bahwa kecepatan ini masih belum cukup. Bersamaan dengan perkataannya tersebut pada saat ini pagoda segera muncul dan Xiaoyan segera memasuki pagoda. Xiaoyan mencoba datang ke pelatihan tingkat ketiga dan mencoba mencari latihan baru. Tetapi ketika beberapa cahaya melewati ujung jari Xiaoyan semuanya seketika terpental. Hal itu menandakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup di sini dan Xiaoyan masih belum bisa mendapatkan keterampilan baru. Tak lama setelah itu suara Zhan Lao pada akhirnya segera muncul bersamaan dengan sosoknya yang memadat. Melihat ekspresi kecewa di wajah Xiaoyan pada akhirnya Zhan Lao berkata bahwa kekuatan keterampilan bertarung Xiaoyan saat ini sudah cukup. Jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat maka Xiaoyan pada saat ini harus masuk ke lantai kelima. Xiaoyan pun pada akhirnya bertanya kepada Zhan Lao bisakah Xiaoyan pada saat ini memasuki lantai kelima. Zhan Lao pun mengangguk pelan mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi segera memasuki lantai kelima. Begitu masuk pada saat ini ada empat pintu muncul di hadapan Xiaoyan. Warna dari masing-masing pintu ini berwarna putih, hijau, biru, dan ungu. Xiaoyan memandang keempat pintu yang pada saat ini berada di hadapannya dengan bingung. Zhan Lao pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa lantai lima disebut dengan gerbang pertempuran yang sebenarnya. Di sini Xiaoyan bisa menantang semua orang yang sebelumnya pernah Xiaoyan lihat. Selama Xiaoyan melihatnya maka Xiaoyan bisa menantang orang tersebut. Sementara itu empat gerbang yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini mewakili tingkat dari kesulitan masing-masing. Putih adalah yang paling mudah sementara ungu adalah tingkat yang paling sulit. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Xiaoyan tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud dengan pertarungan yang sebenarnya. Bisakah pada saat ini Xiaoyan menantang semua orang yang Xiaoyan temui? Selain itu apakah tantangan Xiaoyan ini nyata ataukah tantangan ini dibuat oleh pagoda? Zhan Lao pun menghela nafas dan lanjut menjelaskan tentu saja hal itu adalah fiksi. Tetapi terlepas dari aspek emosional itu tidak berbeda dengan kenyataan. Selain itu keempat pintu ini juga digunakan untuk membedakan seseorang dari yang lemah ke yang kuat. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah menyadari bahwa dibalik pintu ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Meskipun dapat meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada kultivasi kekuatan diri. Jika demikian Xiaoyan pada saat ini tidak akan mau menghabiskan banyak waktu untuk pertempuran yang tidak berguna seperti itu. Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak kecewa, Zhan Lao pada akhirnya sedikit tersenyum dan lanjut menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa gerbang pertempuran yang sebenarnya ini tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan tempur Xiaoyan. Tetapi jika Xiaoyan memenangkan pertempuran dengan level yang sama, Xiaoyan akan mendapatkan hasil dan hadiah yang memuaskan. Semakin tinggi level warna maka semakin kaya hadiah setelah memenangkan tantangan. Jika Xiaoyan menggunakan lantai kelima ini dengan benar, jangankan pertempuran sesama level, pertempuran lintas level berikutnya juga tidak akan menjadi permasalahan bagi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut pun Xiaoyan dengan tidak percaya bertanya apakah benar-benar ada hadiah untuk memenangkan tantangan. Zhan Lao pun mengangguk mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, sementara Xiaoyan pada saat ini bertanya bisakah semua orang yang Xiaoyan temui ditantang. Bahkan jika itu adalah Zhan Lao, bisakah Xiaoyan menantangnya? Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Zhan Lao. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan Zhan Lao adalah sebuah misteri. Xiaoyan juga ingin tahu apakah itu Zhan Lao dan tingkat apakah yang telah tercapai oleh Zhan Lao. Sementara itu pertanyaan ini membuat Zhan Lao pada akhirnya terdiam dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya Zhan Lao pun segera berbicara terkecuali dari Zhan Lao semua orang yang pernah Xiaoyan temui bisa ditantang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan terus bertanya kepada Zhan Lao mengapa Xiaoyan tidak bisa menantang Zhan Lao. Zhan Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata perlahan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata tegasnya bahwa Zhan Lao adalah bukan manusia. Tentu saja Xiaoyan juga dapat memahami bahwa level Xiaoyan saat ini masih tidak dapat menantang Zhan Lao. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam hingga akhirnya menatap ke arah empat pintu yang berada di hadapannya. Memikirkan semua yang dikatakan oleh Zhan Lao pada saat ini mata Xiaoyan sangat berbinar cerah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan bergumam. Bukankah Xiaoyan bahkan bisa mengetahui gerakan lawan dan rutinitas pertempuran dari mereka? Setelah mengetahui kartu hol lawan dan gaya bertarungnya, Xiaoyan secara alami akan berada di atas angin dalam pertempuran sesungguhnya di masa depan. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan ini Zhan Lao pun seketika mengangguk. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan dari pagoda ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa hal ini sangat menakjubkan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana jika mereka mencoba hal tersebut? Zhan Lao pun melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah yang ingin Xiaoyan tantang terlebih dahulu. Xiaoyan pun pada saat ini segera mengenang orang-orang yang pernah Xiaoyan temui sebelumnya. Xiaoyan berkata itulah yang pada saat ini sepertinya menjadi masalah. Xiaoyan pernah melihat dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa yang paling kuat sepertinya adalah Raja Tian Zhang dan Qingzi. Oleh karena itu mengapa tidak Xiaoyan mencoba berhadapan dengan mereka? Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini meledek Xiaoyan. Zhan Lao berkata apakah Xiaoyan benar-benar terpikirkan untuk menantang Raja Tian Zhang dan Qingzi? Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan bahkan tidak bisa membuka gerbang putih. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menantang para dewa seperti itu? Mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit berbicara. Xiaoyan tidak bermaksud untuk benar-benar menantang mereka berdua. Xiaoyan pun menggaru kelapa belakangnya dan pada saat ini Zhan Lao segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah yang pada saat ini yang lebih baik untuk ditantang oleh Xiaoyan. Xiaoyan kembali mengingat semua orang yang ditemui sebelum akhirnya Zhan Lao pada saat ini benar-benar kehabisan kesabaran. Zhan Lao pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan wajah sedih dan berkata jika Xiaoyan tidak bisa memikirkannya maka Zhan Lao akan memberinya saran. Xiaoyan pun seketika memandang ke arah Zhan Lao setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Zhan Lao lanjut berkata kepada Xiaoyan jika Xiaoyan ingin mengalahkan orang lain, lebih baik Xiaoyan pada saat ini mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut dan segera bertanya bisakah Xiaoyan menantang dirinya sendiri. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan bisa menantang dirinya sendiri pada saat ini. Sementara itu Zhan Lao mengangguk dan menjawab tentu saja itu bisa dilakukan. Menurut Zhan Lao pada saat ini tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Saran dari Zhan Lao ini pada akhirnya dengan cepat disetujui oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun dengan cepat berjalan menuju ke arah empat pintu. Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir bahwa menantang gerbang putih tampaknya agak terlalu sederhana. Xiaoyan pun langsung berjalan ke depan gerbang ungu dan pada saat ini sebuah suara seketika terdengar. Suara itu menjelaskan bahwa pada saat ini akan diadakan pertempuran diantara Xiaoyan yang menantang Xiaoyan. Setelah suara ini terdengar, cahaya dari gerbang ungu pun secara bertahap menjadi transparan. Di balik gerbang ungu sesosok perlahan memadat dan setelah beberapa lama sosok yang persis seperti Xiaoyan benar-benar muncul. Xiaoyan pun memandangi sosok Xiaoyan ilusi di belakang gerbang ungu dan sosok tersebut mengangkat kelapanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan pembuluh darah didahi Xiaoyan pada saat ini menonjol. Xiaoyan benar-benar terkejut melihat penampilan dari sosok Xiaoyan ilusi di hadapannya. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya bercanda sambil tersenyum ketika bertanya apakah ada sesuatu yang salah? Apakah Xiaoyan bahkan pada saat ini takut pada dirinya sendiri? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak takut. Hanya saja penampilan yang mengerikan ini benar-benar terlihat agak jelek. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya Xiaoyan melupakan hal-hal seperti itu. Meskipun yang Xiaoyan tantang pada saat ini adalah fiksi. Jika Xiaoyan kalah dalam pertempuran, meskipun Xiaoyan tidak akan mati, Xiaoyan masih akan tetap terluka dan luka itu adalah nyata. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya ini dan pada saat ini Xiaoyan segera masuk. Pemandangan di sekitar Xiaoyan pun dengan cepat berubah menjadi hutan lebat. Xiaoyan melihat batang pohon di sekelilingnya dan meskipun sudah lama sekali, Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini berada di dalam ingatan Xiaoyan dan tempat ini adalah pegunungan Warcraft. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih berpikir pada saat ini, Xiaoyan segera merasakan embusan angin bertiup ke arahnya. Sesosok datang entah dari mana dengan telapak tangan yang merobek udara dan datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan seketika menatap sosok yang baru saja muncul dan tidak hanya pakaiannya yang persis sama dengan Xiaoyan. Bahkan penampilannya juga persis sama ketika ia mengeluarkan teknik keterampilan bertarung satu set huangkuan. Pada akhirnya Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ilusi. Dua serangan dari keterampilan musim semi kuning huangkuan pada saat ini dibombardir bersama. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan kedua serangan pada akhirnya sama-sama menghilang. Keduanya juga pada saat ini dengan cepat segera mundur. Xiaoyan pada saat ini merasa kulit kelapanya mati rasa sesaat ketika Xiaoyan menatap ke arah sosok Xiaoyan ilusi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terbang mundur akibat dari benturan dan menghantam beberapa ratusan pohon tebal berturut-turut. Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan berhenti dan keterkejutan pada saat ini melonjak di wajahnya. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar ketika berkata bahwa tantangan telah gagal. Pemandangan di sekitar Xiaoyan juga segera menghilang hanya ada Xiaoyan yang tersisa yang duduk di tanah dalam keadaan malu. Xiaoyan pada saat ini masih di samping Xiaoyan dan menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat malu dan menggaruk kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengalahkannya. Xiaoyan benar-benar malu karena pada saat ini gerbang ungu jauh lebih kuat dari apa yang Xiaoyan bayangkan. Xiaoyan bahkan benar-benar di kalahkan hanya dengan satu gerakan. Xiaoyan sulit membayangkan bahwa sosok itu hanyalah fiksi dan ia benar-benar bisa mengalahkan sosok Xiaoyan yang asli. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan sangat bagus karena Xiaoyan berani menantang dirinya sendiri. Tetapi jika Xiaoyan ingin melakukan hal tersebut, menurut Zhan Lao sebaiknya Xiaoyan segera menggunakan gerbang putih terlebih dahulu. Zhan Lao bahkan pada saat ini khawatir akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menantang dirinya sendiri di gerbang putih. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera memulihkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Xiaoyan pun segera maju ke depan gerbang putih. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa lantai kelima dari pagoda ini benar-benar bukanlah sesuatu yang sederhana. Setelah menyadari hal ini juga, Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa ini adalah apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan merentangkan tubuhnya dan pada saat ini segera bergegas membuka pintu dari gerbang putih. Sebuah suara kembali terdengar ketika berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan akan menantang Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat sosok Xiaoyan fiksi yang berada di hadapannya. Tetapi jika dibandingkan dengan sosok fiksi Xiaoyan sebelumnya, sosok Xiaoyan fiksi yang ini memiliki penampilan yang lebih kalem. Xiaoyan pun tidak ingin membuang-buang waktu dan pada saat ini segera masuk ke dalam. Pemandangan di sekitar Xiaoyan juga kembali berubah dan kali ini Xiaoyan datang ke sekte Mystic Cloud. Pada saat ini sosok Xiaoyan fiksi juga tidak memiliki banyak perkataan. Tanpa basa-basi, nyala api segera melonjak dan pedang kuno api surgawi pada saat ini sudah berada di tangannya. Sosoknya segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dan serangan ini persis sama dengan gerakan yang pernah dilakukan oleh Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tersenyum ringan dan berkata bahwa teknik seribu kaki tanpa bayangan ini bukanlah teknik terkuat Xiaoyan. Setelah perkataannya terdengar, pada saat ini nyala api segera naik di tangannya. Api surgawi juga dengan cepat mengembun dari pedang kuno api surgawi dan seribu kaki tanpa bayangan pada saat ini segera ditampilkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik 3.000 kilat. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang di tempatnya dan segera muncul di atas Xiaoyan fiksi. Begitu Xiaoyan hendak menyerang sosok Xiaoyan fiksi, pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok Xiaoyan fiksi pada saat ini sudah menjadi after image. Xiaoyan seketika terkejut saat menyadari hal ini dan tak berselang lama pada saat ini Xiaoyan merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Xiaoyan pun segera berbalik dan pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surgawi untuk bertemu dengan teratai api. Kedua serangan pada akhirnya segera meledak dan pada saat ini Xiaoyan kembali terbang mundur. Sebuah suara lembut juga terdengar ketika menyatakan bahwa tantangan kali ini dinyatakan gagal. Lingkungan kembali ke lantai menara dengan wajah Xiaoyan yang kusam. Seikat rambut masih terbakar pada saat ini dan Xiaoyan buru-buru mematikan api surgawi. Xiaoyan berdiri dan menepuk debu di pakaiannya sambil bergumam bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin sosok Xiaoyan fiksi ini bisa begitu kuat? Setelah dua kegagalan ini Xiaoyan benar-benar tersulut esmosi. Doki di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera melonjak dan Xiaoyan kembali berjalan ke gerbang putih. Suara yang lembut pada saat ini kembali terdengar dengan berkata bahwa Xiaoyan menantang Xiaoyan. Pertempuran pun kembali terjadi dengan Xiaoyan yang pada akhirnya berujung dengan kegagalan. Setelah gagal Xiaoyan pun segera memulihkan orijin abadi di tubuhnya. Perlahan-lahan Xiaoyan pada saat ini mulai memahami mengenai pertempuran-pertempuran ini. Xiaoyan pun bergegas maju ke pintu putih dan melakukan pertempuran lagi. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar harus mengenali dirinya terlebih dahulu dan melakukan pergerakan yang tidak bisa ditebak. Pada akhirnya dengan pemahaman tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kemenangan di dalam pertempuran. Sosok Xiaoyan fiksi juga pada saat ini menghilang dan akhirnya berubah menjadi setetes air jernih. Xiaoyan pada saat ini melihat tetesan air yang bersinar yang berada di hadapannya dengan sedikit bingung. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tetesan cairan tersebut. Kekuatan ini bukan berasal dari sumber keabadian dan seolah-olah lebih kuat daripada sumber keabadian. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ini adalah hadiah Xiaoyan setelah Xiaoyan menang. Meskipun Xiaoyan menderita beberapa luka tetapi Xiaoyan benar-benar akan berhasil di masa depan. Selain itu meskipun Xiaoyan berhasil menang di gerbang putih tetapi itu masih merupakan sebuah langkah pertama. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini Xiaoyan pun pada saat ini segera menimbulkan cahaya kecemerlangan di matanya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan pada saat yang bersamaan tetesan cairan itu segera menempel di telapak tangan Xiaoyan. Tetesan cairan yang semula transparan juga mulai berubah dengan cepat menjadi sumber orijin abadi yang kaya. Melihat hadiah ini Xiaoyan pun terkejut dan bergumam ternyata itu bisa diubah menjadi orijin abadi. Hal ini benar-benar melebihi harapan Xiaoyan karena orijin abadi ini lebih halus daripada orijin abadi dalam pilki abadi. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa orijin abadi ini lebih murni dan Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi. Xiaoyan langsung menghirupnya ke dalam mulutnya dan orijin abadi segera diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah menyerap orijin abadi ini Xiaoyan merasakan kemacetan yang belum dilonggarkan tidak peduli berapa banyak Xiaoyan berhati sebelumnya. Pada saat ini benar-benar ada peningkatan yang jelas. Xiaoyan pada akhirnya menyadari hanya satu tetes saja sudah mencapai efek yang sangat objektif. Ini adalah hadiah dari gerbang putih dan apakah hadiah dari gerbang hijau, gerbang biru, dan gerbang ungu. Xiaoyan bergumam dalam hal ini mungkin Xiaoyan bisa menggunakan hal ini untuk menerobos kedosian bintang 2. Xiaoyan pun merasa gembira dan pada saat ini Xiaoyan sedikit merenung. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak ada hadiah untuk tantangan berulang. Tidak akan ada hadiah untuk menantang mereka yang kekuatannya lebih rendah dari Xiaoyan. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya, maka Xiaoyan harus menantang lawan yang lebih kuat daripada diri Xiaoyan sendiri. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk setelah mendengar hal ini dan menyadari bahwa itu memang masuk akal. Pada akhirnya dengan antusias, Xiaoyan pun segera berkata bahwa sekarang sudah waktunya untuk menantang gerbang hijau. Xiaoyan segera datang ke depan pintu hijau dengan bersemangat dan pada saat ini masih ingin menantang dirinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa sepertinya tidak akan mudah untuk berhadapan dengan Xiaoyan fiksi di gerbang hijau. Pada akhirnya setelah Xiaoyan masuk, semuanya benar-benar seperti apa yang difikirkan Xiaoyan? Xiaoyan masih berakhir dengan kegagalan setelah beberapa saat. Tantangan ini benar-benar berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan Xiaoyan terjebak di gerbang hijau untuk waktu yang lama. Dalam upaya terus menerus, Xiaoyan pada saat ini terus menerobos batasnya berkali-kali. Xiaoyan fiksi di gerbang hijau juga semakin serius dan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengannya. Pada akhirnya setelah puluhan pertempuran, meskipun Xiaoyan belum menang tetapi setelah mengalami pertempuran intensitas yang tinggi yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Setelah kekalahan beberapa kali berturut-turut, Xiaoyan pada akhirnya duduk bersila di pintu hijau. Xiaoyan memulihkan kekuatannya dan setelah sekian lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan telah mencoba puluhan kali dan Xiaoyan telah menggunakan semua metode pertempuran yang Xiaoyan miliki. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan masih belum bisa menang melawan Xiaoyan fiksi di pintu hijau. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan metode yang sudah lama tidak pernah Xiaoyan gunakan. Dengan penuh tekat, Xiaoyan pada akhirnya kembali masuk ke gerbang hijau dan pada saat ini pertempuran kembali terjadi. Pada akhirnya setelah dipenuhi dengan banyak pemahaman, Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil menang. Sosok Xiaoyan fiktif juga pada saat ini dipukul dengan keras dan sosoknya ditembak mundur hingga pada akhirnya suara halus segera terdengar. Suara tersebut berkata bahwa tantangan ke-37 berakhir dengan kemenangan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena kali ini jumlah total tantangan Xiaoyan disebutkan. Sementara itu sosok Xiaoyan fiksi pada saat ini berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang. Pemandangan di sekitar Xiaoyan juga kembali ke pagoda. Pada saat ini tiga tetes cairan spiritual akhirnya mengembun di hadapan Xiaoyan. Dengan tiga tetes cairan spiritual ini Xiaoyan segera menunjukkan senyum puas di wajahnya. Xiaoyan pada saat ini tidak langsung menyentuh cairan psikis ini karena Xiaoyan sudah menebak sesuatu. Jika cairan psikis ini bisa diubah menjadi berbagai kemampuan, bukankah hal itu benar-benar akan sangat bermanfaat dan Xiaoyan pada saat ini ingin mencoba tebakannya? Xiaoyan pada akhirnya pertama kali menyentuh cairan spiritual dengan jarinya. Cairan spiritual itu langsung berubah menjadi orijin abadi yang gental dan Xiaoyan tidak terkejut. Setelah itu pikiran Xiaoyan pun segera bergerak dan kekuatan spiritual yang kuat di hadapannya pada saat ini terkondensasi menjadi bentuk jari. Xiaoyan pada saat ini bergumam biarkan itu berubah menjadi kekuatan spiritual. Xiaoyan pun menunjuk dengan ringan pada tetes kedua dari cairan spiritual dan mata Xiaoyan menegang. Cahaya cairan spiritual ini menyalak dan Xiaoyan pada saat ini sangat gembira melihatnya. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, tetesan cairan spiritual ini benar-benar berubah menjadi kekuatan spiritual. Hal ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat sesuatu yang muncul dengan cara yang sangat gila. Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan pada saat ini seberkas api muncul dari telapak tangan Xiaoyan. Melihat hal ini, Zhan Lao pun sedikit terkagung kepada Xiaoyan dengan apa yang ia lakukan. Awalnya Zhan Lao berpikir bahwa tanpa nasihatnya Xiaoyan tidak akan pernah menemukan hal tersebut. Tanpa pemberitahuan dari Zhan Lao, Xiaoyan sepertinya tidak akan tahu bahwa cairan psikis ini dapat dirubah. Pemahaman yang pada saat ini dimiliki Xiaoyan benar-benar melebihi harapan dari Zhan Lao. Zhan Lao pada akhirnya mengangguk sambil tersenyum ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini api surgawi Xiaoyan segera menyentuh cairan spiritual. Seluruh cairan spiritual pun langsung berubah menjadi tetesan merah menyala. Energi atribut api yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergumam bahwa ini benar-benar bagus. Setelah itu Xiaoyan pun segera menatap ke arah Zhan Lao dengan penuh semangat. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini mengangguk ringan dan berkata bahwa Xiaoyan telah menemukan semua ini. Awalnya Zhan Lao berencana untuk membiarkan Xiaoyan bertanya dan memohon kepada Zhan Lao. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menghela nafas. Xiaoyan berpikir tampaknya sudah menjadi tabiat orang kuat untuk mengerjai seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan pada saat yang bersamaan. Dua berkas cahaya pada saat ini segera muncul di tangan Zhan Lao dan dua selip batu giyok pada saat ini terlihat. Xiaoyan pun melihat dua selip batu giyok di tangan Zhan Lao dan bertanya apakah ini teknik yang lebih maju. Zhan Lao pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hampir melompat karena kegirangan. Xiaoyan menyadari bahwa seni surgawi milik Xiaoyan telah berevolusi ke tingkat tinggi. Dengan peningkatan kekuatan ini maka keterampilan yang jauh lebih kuat juga pada saat ini diperlukan oleh Xiaoyan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa ada dua gulungan latihan di sini. Zhan Lao seolah-olah ingin Xiaoyan memilih teknik mana yang pada saat ini akan digunakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah dua gulungan dan bertanya apakah Xiaoyan hanya bisa memilih salah satu. Zhan Lao pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah perbedaan di antara kedua selip giyok ini. Mendengar Xiaoyan yang terus-menerus bertanya pada saat ini Zhan Lao terfokus kepada gulungan yang berada di tangan kanannya. Xiaoyan secara alami menyadari keanehan di mata Zhan Lao dan berkata bahwa Xiaoyan akan memilih sisi kanan dari gurunya. Mendengar hal ini Zhan Lao pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Zhan Lao masih belum mengatakan apa-apa tetapi ekspresinya sepertinya telah memberitahu Xiaoyan. Zhan Lao pun menghelah nafas dan mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa gulungan yang berada di sebelah kanan ini memiliki nama seni pagoda pemurnian. Seperti namanya itu adalah pelengkap dari pagoda pemurnian. Namun gulungan latihan ini sangat sulit untuk dipraktikan. Bukan hanya sangat sulit tetapi ini benar-benar sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat sulit. Sementara itu gulungan di sebelah kiri Zhan Lao adalah gulungan keterampilan tingkat D yang sudah cukup untuk Xiaoyan. Selain itu begitu Xiaoyan berlatih seni pagoda maka Xiaoyan tidak akan bisa mundur. Oleh karena itu Zhan Lao harap Xiaoyan pada saat ini akan membuat keputusan dengan hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah dua gulungan dengan serius. Xiaoyan pun memikirkan semua perkataan Zhan Lao hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera membuat keputusan. Terima kasih telah menonton!